Pada temuan kami, bagaimana sebuah perusahaan punya relasi dengan berbagai pihak, dan diantaranya adalah politisi serta pejabat publik. Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Kami meminta pertanggung jawaban 5x24 jam agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Terima kasih. Apakah tiga orang ini yang kemudian Anda anggap sebagai ada indikasi, ada potensi terkait dengan mencari untung, memburu rente? Ini harus dijelaskan secara utuh, apa yang menjadi hasil penelitian kami, apa yang menjadi hasil temuan kami. Tapi kan Anda mengatakan, Anda ada potensi rente, ada dugaan berburu rente. Tentunya kan pasti dokka lima itu tidak berhenti di situ. Siapa itu? Bunga Sob disebutkan bahwa ada konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua yang berhubungan dengan para purnawirawan. Disebutkan salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam judul Youtube disebut Lord Luhut. Ada empat konsesi yang kita soroti gitu ya di Intan Jaya. Kemudian dia lokasinya berdekatan dengan pos keamanan atau militer. Jadi dia jadi salah satu kriteria indikasi ada relasi gitu. Apa yang diuntungkan untuk seorang Luhut Binsar Panjaitan dari temuan Anda? Masih tidak langsung gitu ya sifatnya ya, karena beliau terafiliasi kan lewat beberapa perusahaan. Tapi yang pasti beliau adalah beneficial owner. Beliau akan menerima benefit tentu dari kenaikan misalnya, atau misalnya COVID, atau kenaikan harga saham, ataupun berbagai keuntungan dari industri ya, dari bisnis. Dalam konteks yang lain Pak Luhut menjabat sebagai main komar invest. Anda katakan tadi di situ Luhut berpotensi, khawatir konflik kepentingan. Nah saya mau tanya dulu, apakah ada kesimpulan Anda di dalam kajian ini menyatakan Luhut bermain tambang? Aiman setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Saya berada di Gambir, Jakarta Pusat. Saya mau ke dalam saudara, saya mau cek. Siap Pak? Pakai masker dong Pak. Permisi. Obat untuk COVID ada nggak Pak? Ivermectin nggak?